Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik ya di konten sebelumnya kami sudah membahas masalah bagaimana jumlah pemakaian material fiber untuk membuat sebuah kapal jenis 3 GT dan 5 GT dan linknya itu ada di deskripsi video ini kemudian saya akan rekomendasikan di pojok kiri atas jadi untuk kesempatan ini saya akan membahas berapa jumlah material yang digunakan untuk membuat sebuah kapal nelayan jenis 10 GT ada pun kapal yang akan kita hitung materialnya adalah kurang lebih seperti yang tampak di gambarnya dengan nama KMN Anak Teknik 03 saya kasih nama-nama segitu untuk gambar 3 dimensinya mungkin kurang lebih seperti ini kawan-kawan seperti ini ya disini oke oke kurang lebih seperti begini disini ada pintu kemudian di belakang juga ada pintu dan disini ada ada ambang palka ya menuju ruang mesin disini ada ambang palka menuju ruang mesin oke disini juga ada palka ikan ya ini maaf tadi yang saya maksud ini adalah main hall ya main hall menuju ruang steering gear sedangkan menuju ruang mesin ini lubang main hall ini ya iya ini kemudian disini ada main hall menuju ruang palka ikan dan ini ruang jaring kemudian disini ruang jangkar ada 3 boulder depan 1 kemudian di belakang ada ada 2 ya 1 dan dan 1 lagi ini oke setelah itu disini ada hmm disini ada wastafel ya atau dapur kecil oke ini wastafel dapur kecil disini pintu untuk masukkan barang-barang dapur ya kemudian disini ada wc disini ada wc oke hmm tutup atas bisa kita lihat di dalam ada wc kemudian ini ada pintu untuk membuka masuk ya kenapa kita kasih tutup atas ini supaya multifungsi jadi tempat ini bisa digunakan sebagai tempat duduk juga oke jadi kita langsung aja ke perhitungannya ya untuk menghitung pemakaian material sebuah kapal fiber dengan menggunakan bahan fiber glass atau resin ya resin katalis amet serat apa semua yang pertama yang harus perlu kita ketahui adalah jumlah lapisan jumlah lapisan setelah kita ketahui jumlah lapisan ya ini adalah gambar ya gambar tadi gambar kapal 10DT itu jadi yang pertama kita ketahui adalah jumlah lapisan dimana terdapat dimana kita mendapatkan keterangan jumlah lapisan itu ada disini kawan-kawan ada disini GM300 maksudnya maksudnya itu maksudnya itu 1 kali serat met 300 8M8450 adalah 8 layar untuk met 440 dan 7 layar untuk rovin-rovin setelah kita ketahui jumlah lapisan dari tiap komponen kemudian kita jenis-jenis seratnya kita dapat jumlah lapisan kemudian yang perlu kita ketahui yang kedua itu adalah luas luas daerah yang akan dihitung materialnya jadi untuk kapal seperti ini kita harus tahu untuk menghitung misalnya misalnya untuk menghitung berapa pemakaian resin untuk membuat pintu ini kita harus tahu berapa lapis yang harus dipakai setelah diketahui berapa lapis kita harus tahu luas daerah ini sehingga ditemukan berapa pemakaian resinnya jadi intinya berapa lapis jenis serat karena jenis serat itu mempengaruhi juga jumlah pemakaian material misal antara mat 300 dan mat 450 akan berbeda jenis pemakaian materialnya saya kira begitu penjelasannya kawan-kawan jadi kita ketahui dulu jenis serat jumlah pertama jenis yang pertama jumlah lapisan yang kedua jenis seratnya dan yang ketiga adalah luas yang akan di luas penampang atau luas sisi yang akan dihitung kemudian dari berdasarkan data yang ada ini kawan-kawan data luas-luas tiap komponen dan berdasarkan data yang ada jumlah layar jenis serat dan luas tiap-tiap komponen maka saya masukkan ke dalam program yang sudah saya buat ini khusus untuk membuat couple fiber setelah saya masukkan disini jumlah serat ini jenis serat disini ada jenis serat kawan-kawan ya oke terlalu disini ada jenis serat 1 1 gel coat 1 mat 300 8 mat 450 dan 7 mat 7 woven 800 jadi total keseluruhan ada 16 lapis oke dari tiap-tiap ini ada hole, kill, bottom seal, deck bullhead frame frame apa saja tanky tanky air tanky BBM superstruktur mesin fondasi mesin superstruktur semua sudah kita masukkan dimensinya jumlah layar jenis serat dan kita sudah masukkan panjang kali lebar dikali jumlah kemudian dapatlah luasan dari luasan ini maka semua akan muncul akan muncul akan muncul apa namanya pemakaian gel coat pemakaian serat mat 300 mat 450 ini M350 biasa disebut CSM chopper strand mat mat 450 mat woven rovin 800 kemudian resin kelihatan pigment kelihatan berapa pemakaiannya katalis kelihatan N20 atau erosil kelihatan mirror gas dan talak kelihatan semua oke saya perkecil untuk mempermudah karena disini terlalu banyak angka-angka ya untuk mempermudah daerah ini daerah ini saya coba hidden daerah ini saya coba hidden oke supaya agak lebih mudah jadi kita dapat ya disini ada ini semua angka ini dalam satuan kilogram semua angka ini dalam satuan kilogram jadi untuk jika teman-teman ingin membuat kapal fiber kapal ikan ya yang berbentuk seperti ini atau atau ini oke dengan tiga dimensinya seperti ini teman-teman bisa bisa lihat referensi pemakaian material untuk channel untuk konten ini mungkin bisa di screenshot saya perbesar kemudian di screenshot ini dalam satuan kilogram ya dan disini dalam satuan roll oke ada mat rovingnya satuan roll ini berlaku untuk untuk apa namanya ya untuk mat CSM yang per rollnya 30 kilogram dan ini untuk woven roving yang per rollnya 42 kilogram untuk resin yang per drum untuk pigment yang per pile dengan keterangan dengan catatan bahwa satu pile 20 kilogram kemudian ini yang warna apa aja ini pigment warna apa aja ya warna apa aja digabung menjadi satu pile lebih kemudian katalisnya 5 galon lebih erosil itu 0,3 sak kemudian mirror gas 30,8 30,8 kaleng ya talak 4 sak oke saya kira seperti itu kawan-kawan untuk perhitungan materialnya oke sahabat teknik itulah tadi perhitungan material untuk kapal fiber jenis 3 GT kemudian dari data yang ada kita peroleh kurang lebih 13 drum ya resin untuk resin 13 drum otomatis serat fiber menyesuaikan dengan resin katalis juga menyesuaikan tetapi perhitungan itu adalah perhitungan perhitungan maksimal ya teman-teman bisa lebih irit menggunakan resin untuk jenis kapal yang sama apabila teman-teman menggunakan metode bagaimana agar pemakaian resin lebih irit dan metode tersebut akan saya rekomendasikan di mana ya di mana di sini pojok kanan atas yaitu bagaimana cara mengirit material jadi untuk kapal tersebut juga dikerjakan apabila dikerjakan 12 orang akan selesai dalam waktu 1 bulan tetapi jika teman-teman mengikuti bagaimana cara membuat kapal fiber lebih cepat sesuai konten saya maka teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu 20 hari dan kontennya saya rekomendasikan lagi di pojok kiri atas oke teman-teman jika teman-teman punya kritikan saran ataupun pertanyaan yang sifatnya membangun silakan coret-coret di kolom komentar yang tersedia untuk video semua video yang saya rekomendasikan di pojok kiri atas ini juga ada di deskripsi video ini teman-teman bisa buka di deskripsi video ini untuk konten lain terkait masalah kapal fiber teman-teman bisa buka di playlist saya di playlist khusus fiberglass semua ada di situ saya kira cukup anak teknik mengucapkan wassalam selamat menikmati selamat menikmati